Ini mas, jadi ada yang namanya kris border, kris cross border. Warta Kepri, Ko, Aidi, Batam, Ban Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan fitur baru kris untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai atau disebut kris tuntas akan sangat membantu pengguna usaha mikro di Indonesia. Khusus bagi pengguna kris tuntas dan bertransaksi di bawah 100 ribu rupiah, maka tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun, pengguna kris tuntas yang belanja di atas 100 ribu baru berlaku biaya sebesar 0,3 persen setiap nilai transaksi, kata Kepala Perwakilan Ban Indonesia Kepri Suriono didampingi Adi Doyo Prakoso, Deputi Kepala BI Kepri, dalam acara barelang, bincang bareng media secara langsung, di Batam, Selasa, 22 Agustus 2023. Dipaparkan Suriono yang didampingi deputi dan staffnya, bahwa penggunaan transaksi melalui kris, Quick Response Code Indonesian Standard, di Kepri terus meningkat. Hingga pertengahan tahun 2023 tercatat sebanyak 7 juta kali transaksi dan nilainya mencapai 1 triliun rupiah. Kemudian, untuk nilai transaksi, nilai transaksi keuangnya masih, misalnya 100 ribu tambah 200, tambah 300, itu 1 triliun rupiah. Banyak ini, bisa dibayar juga. Penambahan kerjanya ada 26 ribu ya, 26 ribu ya, sedangkan akumulasinya macam, sudah 460 ribu. Jadi, memang, keberi khususnya Batam ini luar biasa. Itu ya, itu untuk yang berapa yang ditanyakan nih. Ini mas, jadi ya, jadi ada yang namanya kris burku, kris cross border, jadi harus ada yang UU, atau penjajian kerjasama antara penolak Indonesia dengan Jinnabung. Nah, sekarang ini, baru untuk tiba, Malaysia dan Thailand, nanti akan ada dengan Arab Saudi, ada dengan China ya, Tenggok, dan negara lain. Nah, untuk, kris cross border dengan Singapura, belum, kita, kita sedang menaruh kesempatan, kita baru-baru payah bagaimana Singapura dan Keburi ini, khususnya Batam ya, itu ada bisa-bisanya cross border, kalau nggak ada itu luar biasa, kenapa? 75% wisata orang asing, itu dari Singapura dan Malaysia, bisa bayangin ya. Sekarang ini belum bisa, Masa, belum bisa ya, Pak. Jadi, sedang dicorong, tapi harus diawati dengan MOU atau kerjasama dengan, tahun ini Pak, tahun depan Pak. Ikan cepat, ikan bagus, ikan lirik. Iya, iya, iya. Semakin cepat, semakin bagus, tidak berbeda-beda. Kembuk, minta, Pak. Tapi yang di Malaysia, udah? Malaysia sama, tadi, tadi. Itu sistem seperti apa, Pak? Bisa, 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 sampaian ke Malaysia, bisa bayar rumahnya, krisis. Misalnya, saya kan belajar di, apa, gitu. Tapi belum semua ini, ya, itu masih, ada beberapa yang harus dibentuk lagi, Pak, Pak. Nah, ada PJP yang ikut, tadi yang belum, ini kan, tidak bisa. So, 71 persen, mungkin 10 persen, 20 persen, 50 persen, 75 persen, sama-sama. Kita sudah, kita masih siap, ya. Thailand, ya. Thailand. Indonesia itu, kan, di Indonesia itu relatif, jauh lebih murah dengan, di, apa namanya, di daerah lain. Di Indonesia, di Malaysia, di Malaysia sendiri, itu kan, BR-nya, itu 33 persen. Terus, di Singapura, Singapura itu, untuk awalnya, itu masih, oh, tapi setelah, 3 tahun, itu 0,5 persen. Kalau Jepang, saat ini, itu 1,5 sampai 3,5 persen. Jadi, memang, dari BNI, terjuangnya, Anda harus menampaikan, Pak, sudah menurut saya, kenapa, sih, kalau kita... Berapa, Pak, 26, ya. 26, jadi, banyak sekali kegiatan yang mungkin nanti bisa dibanderi dari teman-teman wartawan, agar dikomunikasikan sama selama, nanti kita akan ada juga yang terkait dengan rupiah penggiatan rekonfuri, ya, Pak, ya. Kalau tidak, dalam bentuk tungku, apa, Jepang Jepang, Jepang Jepang Jepang, itu akan ada 6,666 puti gendang. Puti gendang, itu gendang, jadi, itu disusul dalam bentuk rumah, Pak. selamat menikmati